Langsung saja kita masuk ke Lane of Down antara Gameflix, Arrowwolf, dan juga EVOS Legend. Menjadi match yang akan cukup panas kali ini karena EVOS kalau mereka bisa langsung babat 2-0. Ini bakal enak banget buat mereka masuk ke playoff-nya. Tapi lihat Kiddo sepertinya lupa basenya di mana. Dan dicolong ternyata sama Kiddo kali ini dan bahkan Luminar. Dan posisi yang kurang enak, kurang nyaman. Karena gak ada dia, Luminar harus terpik off kali ini. Tapi lihat ternyata Kiddo-nya masih mau lebih. Ini Grok-nya kayaknya Grok Assassin ya bukan? Grok-nya benar-benar sangat mengganggu sekali. Ini dia bahaya dari Grok apabila berhasil diambil. Tapi tadi sepertinya Reverse Time pun gak berhasil untuk menarik Grok. Yang dengan power of nature-nya benar-benar sangat kuat sekali. Dan imunnya benar-benar membuat dia kebal. Eh, tari piring ya. Gak cuma game fix aja. Ternyata Ivoz masih bisa ngebalasin satu poin lagi. Atas kehilangannya seorang Digi. Benar. Dan ini dia reaksi dengan kiminya. Mencoba untuk membantu memberikan damage kepada Wan. Yang sedang mencicil blue buff yang ada di depannya. Walaupun tadi red buff-nya gagal. Dia milikin satu flame shot dikeluarkan. Sepertinya di situ kita lihat robotnya sedikit terbakar ya. Bajannya di bagian punggung tadi. Punggungnya ya terbakar. Dan kali ini lihat track-nya. Bajannya bakal coba untuk ditahan dengan adanya pergerakan tiga member dari Genfix Air Force. Coba untuk ngambil nyomot itu apa namanya, kelomang. Kelomang kalau kita bahasa Sobat Mobile Legends. Iya benar sekali. Bajan seperti yang masih memberikan jarak terhadap player lain juga ya. Jack Lee pun yang ada di depannya yang berada di dalam rumputan. Gak mau langsung dia tangkep dengan ejector-nya. Karena di belakangnya pasti ada backup-an terhadap hero-hero lain yang mungkin siap untuk langsung memberikan damage terhadap Bajan sendiri. Yang tadi mau melakukan inisiasi ke bagian dalam. Dan di bagian bawah ada kelomang yang langsung diamankan oleh Wan menggunakan kari. Ini memang ngeselin banget sih dari Jack Lee yang menggunakan Valir ya. Kita tahu kalau udah di, apa namanya, burst itu fireball-nya sakit banget Pak Pulung. Belum lagi kalau ultimatenya diaktifin. Bah, hilang. Hilang kayaknya Pak. Dan lihat tuh, Rina Smith langsung flicker mengarah ke arah belakang. Karena Wan-nya terlalu perih dengan adanya pasif 13% damage yang dimiliki. Itu langsung cabut aja. Gak pakai lama dan Wan-nya selalu berfokus pada objektif turret kali ini. Di 3 menit pertama, Pak Karkankan langsung runtuh. Tapi kita lihat ternyata Bajan nih ya. Hanya melempar Clay ke arah depan tadi ya. Dan Jack Lee masih coba untuk nge-cover kali ini. Tapi kita lihat track-nya sudah berada di pingin depan kali ini. Coba untuk nge-cover teman-teman dari EVOS. Untuk mundur terlebih dahulu. Boleh-boleh, Rek go-go cekannya ya. Bener-bener dia kelah. Asal datang langsung lewat pergi lagi gitu. Digocek lagi Pak. Digocek lagi tuh bariak dari seorang Kido. Iya, di bagian tengah kali ini tekanan diberikan oleh EVOS Legend. Dan bahkan blue buff yang dimiliki oleh gameplay Arrow Up. Udah menjadi target dan sasaran dari EVOS Legend di bagian bawah. Hampir aja satu target-nya dihancurkan. Dan kali ini kita lihat ada blazing duet tadi. Yang digunakan oleh Wadah dan juga. Oh my God sakit banget terkunci, Rek. Gak bisa sih. Itu empat hero gimana coba lawan semuanya ya. Dan gameplay-nya masih mau lebih ternyata luminer. Masih bisa bertahan. Gak bakal jadi telur kinder jai deh. Belinya di Indomaret aja. Itu dikeroyok rame-rame tadi bukan musuh dari gameplay lagi. Kayak udah kayak public enemy aja jadi ya, Rek gitu ya. Emang digebukin rame-rame. Digebukin rame-rame padahal gak ada salah gitu ya. Iya, ini bener-bener luar biasa sekali. Ada retor macet yang langsung diamankan oleh masing-masing magsmen. Tapi Rinasmi yang sudah mulai bertemu dengan One kali ini. Belum membuka The Way of Dragon masih coba disimpan saja bajanya. Yang mulai datang oleh Sable berforce kali ini. Dan bahkan The Way of Dragon bakal mengarah-arah Bajan. Bajan masih cukup tanky kali ini. Dan lihat One-nya mendapatkan lagi-lagi poin kali ini. Tapi Genvix Arrow mereka fokus untuk mendapatkan turtle-nya. Untuk mendapatkan pundi-pundi tambahan. Iya, blazing duennya dikeluarkan untuk masih ada time journey. Namun kali ini Digi-nya pun gak bisa lagi bertahan dikejar oleh Kido dari jauhnya. Namun Bajan masih bisa kabur. Dan bahkan kali ini membayang-bayangi pergerakan dari Grok. Berani banget dari seorang Bajan. Oh my god, tapi lihat Ivo sudah mendapatkan dua objektif turret. Yang penting banget buat mereka untuk rotasi. Jadi ini harus berhati-hati juga buat Genvix Arrow. Mereka mungkin mendapatkan objektif turtle. Mereka mendapatkan objektif poin. Tapi yang paling penting adalah objektif dari turret itu sendiri. Itu di bagian bawah juga. Udah hampir setengah HP dari Unertarret-nya berhasil dicicil. Namun kali ini kita lihat. Mencoba untuk memberikan damage reginya. Untungnya dibakar masih bisa terhenti langkahnya. Ada Little Wonder yang langsung diambil. Bahkan dilempar iseng Bajan ya nak ya. Dan kali ini regnya. Dari Genvix Arrow. Mereka tahu regnya harus dihentikan. Secepat mungkin. Jangan kelasikan main sama minion di arah atas. Kalau bisa di-stop pergerakannya bakal di-stop kali ini. Tapi di Nasri di arah bawah langsung flicker saja. Gak mau mengambil resiko seperti ini. Karena dia udah pernah ya ketemu sama One. Itu One V One tadi di arah bawah. Dan itu perihnya luar biasa. Perihnya ampun-ampunan. Bahkan kali ini Unertarret-nya berhasil dirubuhkan lagi. Udah tiga Taret berhasil diambil. Bahkan kali ini dari gameplay arrow walk. Membalas keadaan satu. Tertarret di top lane-nya berhasil dirubuhkan juga. Monster Jungle juga diambil kali ini. Yap cukup berimbang ya. Dan dari Genfix mereka peka banget mereka harus ngejar setidaknya Taret-nya. Karena udah mulai kehilangan tiga. Sedangkan dari Genfix mereka baru mengamankan satu saja Autotret dari tim EVOS Legend. Sedangkan Kiddo masih coba untuk menjaga Watt-nya. Masih coba untuk mencari stack dari Art of Tivory. Tapi kita lihat bajannya. Langsung on-sap level 4. Jake Linknya bangga menjadi korban. Kira itu cuma tiga hit kayaknya dari One. Dan satu Phantom Stack udah. Dan dia udah dapetin endless battle lagi. Ini true damage-nya bakal lebih perih lagi sih Pak Ulung. Dan kali ini targetnya adalah inner turret yang berada di top lane. Apakah berhasil untuk dirubuhkan? Sepertinya dengan 1 minion dengan setengah HP-nya itu masih bisa sempat lah untuk merubuhin. Masih sempat lah. Tapi kalau kita lihat tuh langsung rubuh sepertinya di arah atas. Tinggal didorong sedikit sama minion-nya. Tapi lihat Genfix Rho. Mereka selalu berfokus untuk dapetin objective turtle. Tapi turret-nya Pak ini yang paling penting. Kita lihat waknya sakit banget. Tapi kita lihat blazing dua bakal mengarahkan alat dari seorang Watt kali ini. Udah mulai low. Groknya bakal mulai hilang. Tapi Reksy-nya masih coba untuk mengeluarkan energy transformation yang sangat kecil gitu. Tapi ternyata masih bisa bertahan dan balik ke arah belakang dari teman-teman Infos Legend. Dan bahkan mereka fokus banget dapetin lagi-lagi objective turret. Iya benar sekali. Di Aramid. Genes One kali ini diamankan oleh Reksy. Akan membuat semakin sakit lagi energi yang akan ditembakkan oleh seorang Kim ini. Benar-benar tadi blazing duetnya. Langsung di cover dengan time junior yang dikeluarkan. Gak ada satupun yang tumbang dari Infos Legend. Bahkan Grok yang dari Genfix Rhoop yang harus menjadi korban gitu loh. Ini yang aku bilang sih. Dari Genfix mereka mungkin dapetin objective turtle kan dua kali. Tanpa kontes dari Infos Legend. Tapi bermasalahnya ya. Mereka hilang outer turret. Itu buat mereka secara gak langsung dikandangin pak. Dikandangin gak bisa-bisa. Gak bisa kemana-mana coba. Lihat pergerakan mereka benar-benar ditahan cuma sampai di tengah aja. Dan lihat luatnya. Masih coba untuk mendapatkan stack lagi. Dia udah cepet banget sih itu. Iya udah cepet banget stack. Seperti tadi udah nyala-nyala banget. Namun kali ini langsung dilempar ke bagian belakang luminer ya. Nakal banget baju. Tapi di bagianannya sakit banget tadi. Blazing duet yang dikeluarkan oleh Watt. Dan berhasil untuk mendapatkan satu player dari Infos Legend. Rek menjadi korbannya. Iya dan kali ini Watt udah mulai mengejar ketertinggalannya. Berusaha setidaknya nyamain dulu kali ya. Dari sisi network terlebih dahulu. Karena perbedaannya kali ini 3 ribuan. Dan Kido masih tetap coba untuk open vision di arah mid. Rek si coba untuk mencicil. Cicil saja. Dan double buff merasih dilemankan oleh kedua core dari di Infos. Iya dan ini dia. Tartal ketiga sekarang milik Infos. Gantian dong. Gantian dong. Udah dapet dua. Udah dapet dua. Kita mah satu aja gitu. Gantian tuh di arah atas ternyata ada split push yang dilakukan oleh Rinasmi. Dan bahkan Reknya masih coba untuk menahan. Dia masih coba untuk tarik ulur. Rinasmi bener-bener coba untuk fokus. Tapi lihat sekali Ionic Edge aja. Langsung mundur. Wow di bagian tengah juga. Satu inner targetnya berhasil dirubuhkan lagi. Ini bener-bener kayak pertarungannya antar target aja udah gitu. Iya mereka objektif banget sih dari kedua tim. Tapi masalahnya memang roaming yang dilakukan sama tim Infos lebih efektif menurut aku. Karena adanya Kimi dan juga Kari ya. Ini beda banget gak ya. Epos yang pertama game pertama sama yang sekarang ya. Oh sekarang agresif banget. Sekarang 4-1. Kita lihat aja formasi yang mereka buat gitu loh. Bener-bener bersama-sama. Lalu ada Digi juga yang selalu mengikuti pergerakan dari core-nya juga. Dan bahkan inhibitor to read aja sekarang yang disisakan oleh Genflex Arrow Wolf. Dan mau gak mau Genflex-nya gak bisa bermain terlalu jauh. Karena kalau bermain terlalu jauh nanti bakal keculik satu persatu. Ini bakalan pincang juga buat Genflex Arrow Wolf. Akan susah untuk setup war yang akan dibuka nanti sama Evos nanti. Kalau misalnya Genflex-nya kayak kurang member tiga. Atau misalnya empat orang saja. Wow Evos pasti lebih unggul dari sisi jumlah. Bener. Cuman Evos juga harus berkacau untuk dengan game pertama tadi ya. Mungkin kejadian ini juga dialami oleh Genflex Arrow Wolf. Karena mereka tadi sangat-sangat memimpin sekali. Tapi ada beberapa blunder hingga berbalik keadaan. Dan ini dia Kido-nya hampir aja berhasil didapatkan. Untung dia masih bisa kabur ke bagian belakang lagi. Rek membantu ke arah Reksi untuk mengambil minion dan membersihkan wave minion yang ada di bagian tengah dikepung. Benar-benar dikepung pergerakan dari Genflex Arrow Wolf. Reverse time dikeluarkan. Dan Kido enggak bergerak ada maksimum chance kali ini. Tapi lihat Clay-nya. Wuuuuh. Dipaksa untuk mengeluarkan time journey kali ini. Dan bahkan lihat One-nya masih punya pentam step. Masih bisa balik dan ada pause di game kita yang kedua. Dan tiba-tiba sudah ada Lord-nya muncul kali ini. Dan sudah ada One yang langsung mengarah ke arah Lord kali ini. Tapi lihat Kido-nya udah mulai open vision. Oh my God. Ke arah Genflex Arrow udah perih banget. Dan bahkan lihat dikejar sama Bacan ya. Asal Bubble Force dan bahkan Lord-nya blessing di amankan oleh EVOS Legends. Tapi kita lihat kali ini Rek-nya berada di paling depan. Luminer harus pedigit mundur Wad-nya. Mulai datang dengan timing yang cukup tepat kali ini. Ngedapetin dua. Bahkan cek-cek dari EVOS Legends kali ini. Dan bahkan empat sudah mulai rontok dari EVOS Legends. Menisahkan Rek sendirian. Tapi kalau kita lihat dengan adanya Lord. Ini bakal buying time ke arah teman-teman EVOS. Dan memang aku bilang sih tadi. Ketika Cloud-nya udah mulai muncul. Dengan timing yang tepat. Itu udah pada low banget kan tadi. Iya dan dia juga udah berhasil untuk mengumpulkan stack-nya di awal-awal. Tadi ada jawabnya dan dijiil dia. Sakit banget untuk sekarang. Aduh Rek bisa kabur apa enggak. Sedikit lagi SP-nya untuk masih ada Rek. Gila masih dikejar. Oh my God masih ada sedikit absurd. Ayo nih. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Dan ternyata. Iya buying time yang baik. Bain time yang dilakukan oleh Rek. Cukup memberikan space terhadap rekan-rekannya sambil menunggu respawn-nya. Dan enggak ada satu outer target ataupun inner target yang berhasil dirubuhkan. Iya ini yang aku bilang. Watt-nya masuk dengan Battle Mirror Image. Dan kalau kita lihat reply-nya ini. Lihat ini udah pada low. Lihat Watt-nya datang pas banget. Meskipun dia kena reverse time. Itu enggak terlalu efek gitu loh. Karena memang udah low posisinya. Dan bakal dikejar gitu loh. Iya bahkan Chow sendiri mengorbankan dirinya dengan 2 of Dragon untuk mendapatkan Kimmy. Ditendang ke outer target milik Kimmy gitu. Iya lihat tuh. Dari networknya bakal coba dikejar. Watt-nya udah mulai ngejar ke arah network dari One sendiri. 11 ribu berbanding 10 ribu. Iya. Ini yang gue bilang tadi ya Cibomo ya. Berhati-hati berkaca dengan game pertama. Game pertama juga game flick Arrow World. Menekan banget di awal-awal. Nekan banget. Dominasi banget. Tapi mereka melakukan beberapa blunder tadi. Hingga pada ujung-ujungnya juga mereka mendapatkan. Kekalahan di game yang pertama. Mungkin sama dengan game yang kedua kali ini. Oh berhasil kabur lagi kidonya. Masih bisa survive. Dan memang Grok tuh tanky banget sih Pak Pulung. Kayak emang ada sedikit sulit. Bajannya kali ini udah ngepunyai L-Suppable Force. Bener. Masih coba untuk bertahan kali ini. Eh berani banget loh One ya. Hah tuh kan udah ada Flameshaw tadi ditembakin. Dia masih ngejabat kayaknya. Dia masih ngejabat kali ini. Tapi luminer. Coba langsung ngebuka dengan time journey. Dan oh ternyata Bajannya kali ini dia masih coba untuk ngebackup dari sisi One sendiri. Yap dan Redbub di bagian bawah di. Rekrek jangan sampai ke pick off sih. Ini kalau sampai ke pick off bisa dikomet sama Wattnya. Karena dia tadi kayaknya stacknya udah mulai penuh. Udah tuh udah mulai gancang. Bajan. Sakit banget gak tuh One nya. One nya bener-bener gak dikasih pulang. Tapi kali ini masih punya panten step. Dan bahkan the kidonya yang bakal menjadi target. Tapi Bajan masih punya flicker bakal mencoba balik. Tapi kita liat show nya. Bal mengarah ke arah core dari EVOS Legend. Dan bahkan kita liat Clay nya juga masih bisa ngedapetin satu kak. Enggak ternyata. Luminare masih bisa survive. Rek nya ternyata masih coba untuk bertahan. Tapi ternyata masih mau lebih. Oh my god. Wattnya bakal coba untuk di take down sendiri. Reverse time. Masih mau lebih ternyata jekly nya. Masih mau kemana kamu. Bakal coba dikejar. Kali ini bakal coba dibakar dengan tiring torrent dan juga fireball. Luminare masih memaksakan. Jangan terlalu mukil. Karena kita liat ke sini. Rek nya sisa sendirian. Bener dia ini rek. Bener-bener gila sih permainannya. Untung tadi Valir ngaktifin ultimatenya. Di saat ada reverse time narik. Di belakangnya udah ada rek yang siap nari piring gitu loh. Itu bener-bener kesambit pinggangnya pecahan beling masuk semua kali itu ya. Wah ini bener. Momennya pas-pas aja gitu. Itu sebenarnya rek udah lumping atau apa sih bagus. Pertanyaan penting bisa. Dan kali ini sudah mulai memasuki late game. Lewat dari 15 menit. Apakah akan ada game 31 menit lagi? Iya kita saksikan aja. Ini sama-sama memiliki marksman yang makin ke late game makin sakit lagi. Ice Queen 1. Dan dimiliki lalu Jack Lee sekarang semakin slow lagi. Burst Fireball udah ngasih slow tuh parah banget. Dengan Ice Queen 1 mau gimana lagi ntar jadinya gitu loh. Susah mau kabur kemana lagi ya Pak? Tidak ada slow yang keluar dari Ice Queen 1 sendiri. Iya ini bakal makin gila lagi lah nantinya dari Jack Lee api-api yang dikeluarkannya. Namun maksimum cat mengenai Kagura tadi. On point banget kehilangan 3 bar SP-nya. Dari Wan juga mencicil-cicil ke arah Lord. Tapi Kido membayang-bayangi posisinya ketahuan. Dan Reksi mencoba untuk memberikan demensi bagian belakang. Ada Jowhead juga yang mencoba untuk zoning out. Lihat Wat nih ya kali ini. Coba untuk ngedapetin sedikit mungkin vision di arah mid juga. Dan coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngedapetin objektif terlebih dahulu di arah mid sepertinya. Dan Wat berhasil memecahkan. Dia bisa dapetin dua turat sih kalau dia mau. Tapi lihat di arah belakang Jack Lee-nya yang bakal menjadi korban kali ini. Jack Lee down. Gak bakal bisa kemana-mana. Dan bahkan Reksi masih mau lebih bakal mengejar ke arah clay. Tapi ternyata bermainnya terlalu jauh. Kali ini gak akan ada follow up dari teman-temannya. Kido-nya bakal coba dikejar. Dan bahkan Reksi dibalikin keadaan sama clay. What? Dan bahkan Kido. Di sini modal hitinya pecah. Udah gak bakal bisa sih. Melawan Wan yang menjadi natural counter sendiri. Wat-nya lihat udah punya 10 stack kali ini. Cuman di sini mereka harus ada sateng zone out. Dan ini adalah tugas Bajan-Bajan langsung aja mengejar Kagura yang ada di depannya. Lihat Wat-nya mulai datang. Sakit banget. Wad-nya masih bisa diamankan oleh Infos Legend. Mereka harus mundur. Gak boleh terlalu memaksakan. Lihat Wat-nya udah gak punya stack tadi. Tapi kita lihat Rinasmiya bakal coba di takedown. Dan tiga member dari Genfix Arrow sudah mulai hilang. Iya. Ini masuknya bener-bener kayak ibaratnya satu-satu dari Genfix Arrow. Tadi walaupun ada Blazing Duit yang dikeluarkan dengan stack. Sakit banget ya. Ampun untung time journey ada bos. Kalau gak ada kelar semua tadi. Iya bener time journey eh kereset deh. Dan ada pause kali lagi ke line of dawn. Patah-patah datu punggung Pak Pulung. Kayang di umur 30 oke nanti kita saksikan setelah kita berhasil mendapatkan 100k likes. Oke ini dia. Lordnya udah datang udah jalan bareng bersama Kari juga di bagian bawah. Bajan menjadi orang terdepan. Hmm Genfix Arrow juga udah mulai spawn juga nih Pak Pulung semuanya udah ready. Yap. 5 versus 5 ya. Dan gak sih ini 6 versus 5 karena ada Lord. Lord itungannya 1 apa 2? 1 aja ya. Iya 1 aja deh. Berarti 5 versus 5. 1 aja udah susah 2 gitu ya. Wow ditubruk kali ini. Just tubruk kali ini. Bakal coba dibuka. Bajannya berada di lini paling depan. Lihat kidonya. Terkena energy transformation perih banget. Wannya bener-bener fokus untuk mendapatkan objektif turat kali ini. Lordnya berhasil ditumbang. Dan bahkan lihat tracknya. Kali ini mencoba untuk Ionic Edge aja. Mencoba untuk menghalau pergerakan dari Minion. Mulai-mulai masuk kali ini di arah atas. Mid dan juga arah bawah. Tapi kita lihat kidonya. Di ejector ke arah belakang dan bakal langsung hilang. Tanjuri mulai masuk kali ini. Wattnya mulai datang. Dan banding duet tapi lihat reksinya. Oh my God. Menyelamatkan dunia kali ini. Dan bahkan tersisa. Luminere bakal coba untuk fokus dan bahkan level. Kali ini mendapatkan 2-0. Mewenangkan match kita yang kedua. Masuk menuju playoff. 2-0. Evo's Legend berhasil melaju ke babak yang selanjutnya. Oh my God. Orangat Bigger Tron Alpa. Oh my God. Tuhan dong. Terima kasih.